Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada pertanyaan di luar tema nih Ustaz Saya mau tanya tentang haji Karena ada teman yang mau berangkat haji Pertanyaannya Setelah tawaf apakah Yang boleh melepaskan ikhram Tapi dilarang berhubungan suami istri Mohon penjelasannya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi tawafnya jemaah haji ini Ada tawaf rukun haji Yang dikenal dengan tawaf ul ifabah Tawaf al ifabah Ketika jemaah haji Berangkat dari Mina menuju ke Arofah Untuk wukuf di Arofah Setelah wukuf dari Arofah Dia bermalam di Muzdalifah Setelah bermalam di Muzdalifah Kemudian dia Menuju ke Mina untuk melempar jumroh dan memotong kurbannya Ketika dia sudah melempar jumroh dan memotong kurbannya Dia ketika itu boleh Tahalul Dia potong rambutnya Kemudian dia pakai baju biasa Tapi dia tidak boleh menghubungi Istrinya Kapan baru boleh menghubungi istrinya Ketika menyelesaikan tawaf ul ifabah Ketika dia berangkat dari Mina menuju ke Mekah Tawaf ul ifabah Maka selesai ketika itu dia halal total Tapi kalau selesai melempar jumroh Dia hanya halal untuk Memakai pakaian Larangan-larangan ikhram itu boleh dia lakukan Kecuali tadi Itu menghubungi istrinya Jadi dia boleh menghubungi istrinya setelah melaksanakan Tawaf ul ifabah Ini buat jemaah haji Tapi yang umroh Yang hajinya tamat tu Ketika dia selesai melaksanakan umroh Dia pakai baju biasa Halal dia mendatangi istrinya Sampai dia pakai ikhram lagi Untuk melaksanakan haji pada tanggal 8 Dhul hijjah Seperti itu Wallahu'ala misal